Kebahagiaan menyelimuti rumah tangga pasangan Raffi Ahmad dan Nakita Slavina. Ya, keduanya baru saja dikaruniai buah hati kedua yang lahir pada 26 November 2021 lalu. Raffi dan Gigi pun sempat membuat penasaran publik lantaran sempat merahsiakan wajah bayi yang diberi nama Rayanza Malik Ahmad tersebut. Perkenalan baby Rayanza itu pun sukses mencuri perhatian, bahkan jadi trending mengalahkan sang kakak Rafathar Malik Ahmad di jagat media sosial. Lantas, seperti apa deretan kado mewah yang diterima baby Rayanza sebagai ucapan selamat atas kelahirannya? Apa pula arti dibalik nama Rayanza Malik Ahmad tersebut? Sempat disebut-sebut cemburu atas kelahiran sang adik, benarkah Rafathar diam-diam justru kerap menciumi adiknya di saat tidak ada orang karena merasa gengsi? Seperti apa pula Nagita dan Raffi memberikan penjelasan kepada Rafathar yang akhir-akhir ini suka mencari perhatian? Dan bagaimana pula kisah perjuangan Nagita Slavina saat melahirkan buah hati keduanya dengan proses ERAX? Seperti apa pula potret Rafi sebagai suami siaga dan ayah dari dua anak? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini Kelahiran Rayanza Malik Ahmad putra kedua pasangan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Sukses mengebohkan Jagat Maya Ya, pas kelahirannya pada 26 November 2021 Rafi dan Gigi memang sempat merahasiakan wajah dan nama adik dari Rafathar Malik Ahmad tersebut Dan kemarin setelah membuat banyak orang penasaran Mereka pun akhirnya memperkenalkan baby Rayanza kehadapan publik Momen itu pun disambut antusias oleh para warganet Hingga baby Rayanza menjadi trending nomor satu di sosial media Bahkan namanya pun sukses di tweet hingga ribuan kali Dukungan serta doa atas kelahiran baby Rayanza pun mengalir dari rekan sesama selebriti Yang membanjiri rumah Rafi dan Nagita dengan karangan bunga dan berbagai kado mewah Alhamdulillah juga Rayanza Malik Ahmad trending sayang di Twitter nomor satu Terima kasih udah mendoakan dan ini dia wajahnya Tuh Ayo om, tante, terima kasih buat teman-teman artis centang biru Tadi kita baru nge-post tuh fotonya Gigi cium, bukan cium sih, memandang Rayanza Terus kita tulis namanya Rayanza Malik Ahmad Alhamdulillah yang komen banyak Bukan di keluarga aja sih, semuanya sih masyarakat Indonesia banyak yang ngedoain Teman-teman, sahabat, keluarga Ya berarti ini cucunya Mama Rite yang keempat Mama Ami yang ke-7 Banyak juga teman-teman artis yang ngasih kado banyak Teman-teman juga alhamdulillah Doa itu lebih Endorse juga yang ngasih kado banyak Alhamdulillah, makasih ya Alhamdulillah udah tambah seger Bibinya tambah seger Bayinya juga sehat Mama Ami ini residen bilang Baru lahir, udah laku jadi sultan gitu Amin Amin Ya Alhamdulillah, tapi ya gak begitu juga lah Tapi orang, apa namanya, bicara seperti itu ya di aminin aja Anak sultan tuh mah orang yang ngomong ya, kayaknya ya sayangnya Sebenarnya kita anak biasa aja, keluarga biasa aja sih Iya anaknya juga biasa aja, alhamdulillah yang penting banyak yang doain bahwa berkat dan barokah Sebenarnya sama aja mau anaknya rafi Ahmad, mau anaknya teman aku, anaknya keluarga aku Semuanya juga anak-anak yang beri kasih perhatian yang harus kita jaga karena titipan dari Allah Ya, kehadiran Rayanza Malik Ahmad disambut secara antusias Tidak hanya oleh keluarga, kerabat, namun juga banyak orang di seluruh tanah air Terkait arti nama buah hati keduanya, Rafi dan Gigi pun menjelaskan Bahwa terdapat makna mendalam yang juga mewakili doa mereka sebagai orang tua Memiliki wajah tampan dan sukses mencuri perhatian publik atas kelahirannya Seperti apa arti dibalik nama Rayanza Malik Ahmad tersebut Benarkah Rafi dan Nagita sempat mengalami kesulitan dalam menentukan nama buah hati keduanya? PBR sudah diumumkan namanya Rayanza Malik Ahmad Kalau ini sebelum lahir 1x24 jam terbersih telah nama Rayanza Malik Ahmad Rayanza itu artinya Rayan itu cahaya pintu surga Jadi Rayanza itu cahaya ketampanan Anak laki-laki yang ada cahaya ketampanan Cahaya ketampanan, kalau Rayannya itu pintu surga Kalau Rayanza itu jadi Malik itu adalah raja Mudah-mudahan dia bisa menjadi pemimpin dan Ahmad itu terpuji Jadi dia anak laki-laki yang memiliki cahaya ketampanan Pintu surga dan juga menjadi pemimpin dan juga memiliki sifat terpuji Namanya banyak terus kita ya karena namanya banyak aku yang tentuin juga Pokoknya kalau nama anak laki katanya harus aku yang tentuin kalau nama anaknya Anak laki anak perempuan katanya Maksudnya kita mah menyumbang gitu Dia juga minta masukan ke beberapa mama ke orang deket Nanya ini bagus yang mana gitu Akhirnya Rayanza Malik Ahmad Tadinya Nagita gak mau pakai Malik Tapi Tapi kesiannya terasa Tapi tadinya tuh gak mau pakai Malik Namanya tuh ada yang lain Jadi Rayanza apa Ahmad Cuman setelah kita ngeliat nih Rafathar udah ada lagi cemburu Jadi biar sama Jadi akhirnya kita pakai Malik Ahmad Jadi itu sama kan Rafathar Malik Ahmad, Rayanza Malik Ahmad Biar mereka tuh gak merasa Tetap merasa equal gitu Ada beberapa aku nanti tapi katanya kurang se Tempat tanya juga kan ke mama me Tanya ke semuanya Nanya dia menampu Akhirnya nama dan wajah buah hati kedua Rafi dan Nagita Diperkenalkan ke publik Sempat disebut-sebut cemburu atas kelahiran sang adik Benarkah Rafathar? Diam-diam justru kerap mencium adiknya Di saat tidak ada orang Karena merasa gengsi Seperti apa pula Nagita dan Rafi Yang memberikan penjelasan kepada Rafathar Yang akhir-akhir ini Suka mencari perhatian Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel youtube ini Halo aku Baga Zainal Saksikan terus Intense Investigasi Yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Kehadiran Rayanza juga disambut bahagia oleh sang kakak Rafathar Malik Ahmad Ya, kini ia telah resmi menjadi kakak Setelah sekian lama menyandang status sebagai anak tunggal Namun uniknya Di awal kelahiran Ternyata Rafathar sempat merasa cemburu Kepada adiknya tersebut Dia pun mulai menunjukkan ekspresi cemburu Karena kado-kado yang datang ke rumah Ternyata atas nama baby Rayanza Dan bukan atas nama Rafathar Ekspresi cemburu Rafathar kepada adiknya Juga ditunjukkan dengan sikapnya Yang seolah mencari perhatian Di antaranya dengan tidur di boks bayi Mengemut empeng Bahkan meminta untuk dibedong layaknya bayi Rafi pun juga menjelaskan Bahwa dirinya dan Nagita akan terus memberikan pengertian Kepada Rafathar Bahwa ia dan Rayanza sama-sama anak yang spesial Mereka pun juga akan memberikan pengertian Supaya anak pertamanya itu Bisa menyayangi adiknya dengan sepenuh hati Rafathar juga harus dikasih perhatian khusus Namanya juga anak kecil Kecemburuan mah biasa itu ada aja Cuman yang pasti nanti Kayak tadi juga dia nanya kan Oh ini kok banyak bunga gitu Dia nanya waktu A-A lahir Dulu A-A banyak bunga gak sih? Terus ini kok kado-nya semuanya tulisannya Buat BBR Dia kan udah mulai bisa baca kan Iya Jadi dia ngerasa kok bukan buat gue gitu Aku kasih lihat videonya nih Waktu dulu Rafathar lahir Sama ada acara penyambutan juga Dia langsung ngerasa oh Bunganya lebih banyak Kita bilang ada berapa bunganya ada 40 Sini sayang Mana BBR nya? Ah ini BBR nih BBR jadi ngatasin Rafathar ya Kita sebagai orang tuanya Harus kehaminan Mbak Sasuna itu Kita sayang Ini juga sama Jadi mau Rafathar mau Rayanza Dua-duanya tuh spesial buat kita Rafathar tuh jadinya caper ya? Caper dia Kayak tadi tiba-tiba Tidur di box bayinya Terus tiba-tiba ngempeng Dia kayak ngerasa Ya gue juga bayi nih Gue juga masih bayi loh Gitu kan Pokoknya barang-barang adanya Pengen dia pakein aja ya? Iya pengen di bedong Namun dibalik sikap cemburunya Diam-diam Rafathar ternyata menaruh perhatian Terhadap sang adik Bahkan Saat baby Rayanza masih di dalam kandungan Rafathar selalu bertanya Kapan waktunya Sang adik akan datang Di tengah-tengah keluarga mereka Dan yang mengemaskan Rafathar pun sangat menyayangi Baby Rayanza Meskipun lantaran gengsi Kerap ia sembunyikan Ya Menurut Rafi dan Gigi Di saat tidak ada orang Rafathar diam-diam mencium Baby Rayanza Yang menunjukkan Bahwa cintanya Terhadap sang adik Begitu besar Sebelum lahiran Sebelum lahiran Sebelum lahiran tuh justru dia Nanyain terus Kapan Berapa hari lagi Berapa hari lagi Adiknya lahir Berapa hari lagi Berapa hari lagi Sampai akhirnya Dia menerima kenyataan Bahwa bayinya lahir Beneran Ternyata dia harus Berbagi Kita kasih perhatian juga Pokoknya kita bilang sama Rafathar Rafathar Rayanza Dodonya anak yang hebat Harus akur-akur Kita ngomong gitu Dan Rafathar juga Kalau gak ada siapa-siapa Dia cium-ciumin adiknya Rafathar sih udah mulai Ini ya Awal-awal kan Wajar lah ya Namanya anak kecil Dia kan udah lama Sendiri gitu Jadi anak tunggal Awal-awal Ya ada gengsinya Tapi sekarang sih udah Udah ini ya Begitu ngeliat adiknya Dia sayang Kasanya gak pengen kelihatan Sama yang lain Sama kita Keluarga yang lain Kalau dia tuh care sebenernya Iya Pas lagi gak ada orang Dia disayangin adiknya Gitu Biasalah anak kecil Lucu deh Tak lagi menjadi anak tunggal Rafathar menunjukkan kasih sayangnya Pada sang adik Secara diam-diam Lantas Bagaimana kisah perjuangan Nagita Slavina Saat melahirkan buah hati keduanya Dengan proses ERAX Seperti apa pula potret Rafi sebagai suami siaga Dan ayah dari dua anak Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo saya Ciko Jeriko Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari Senin sampai Sabtu jangan lupa Like, share, dan subscribe Tak ada yang paling membahagiakan bagi Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Selain melihat Rayanza Malik Ahmad lahir ke dunia dengan selamat Namun dibalik sukacita itu Nagita pun berbagi cerita perjuangannya Mulai dari masuk rumah sakit untuk persalinan Hingga buah hati keduanya itu Lahir ke dunia Seperti diketahui Nagita memilih metode persalinan Cesar ERAX Atau Enhanced Recovery After Cesarian Surgery Metode itu sendiri Dapat memberikan proses perawatan Dan juga penyembuhan lebih cepat Dibandingkan dengan operasi Cesar biasa Yang membutuhkan waktu pemulihan yang lama Dan mungkin mengalami sakit di sekitar area luka operasi Lantas Apa sebenarnya alasan Nagita Untuk memilih metode ERAX Untuk persalinan baby Rayanza Benarkah ia sebenarnya sempat mempertimbangkan Untuk melahirkan secara normal Alhamdulillah Alhamdulillah kemarin tuh masuk rumah sakit tanggal 25 ya 25 hari kamer sore Masuk rumah sakit persiapan dulu Harus cek darah dan lain-lain dulu Terus Hari Eh tanggal 26 nya pagi Dari jam 4 tuh udah semuanya setiap Udah Beres-beres dulu Terus Di Apa namanya di Anastasia 7-8 dulu gitu Jam berapa ini Bagaimana bangun-bangun Bagaimana kamu Bagaimana Jam 7 Kok kerasi Pokoknya lahir Lahirnya itu Rayanza Malik Ahmad Jam 7.36 Jam 2 ini sebenarnya pengennya normal Pengen cobain normal lagi Tapi karena pandemi Pasti lebih banyak pertimbangannya Kalau misalnya normal itu Harus Banyak lah Apa namanya ritual-ritualnya Sebelumnya itu kan lebih riwus gitu Jadi Terus udah gitu Pas kemarin di Kesto ada metode yang terbaru Ada ERAX ini Ya Alhamdulillahnya dipermudah gitu Jadinya Ya kenapa enggak gitu Dicoba gitu Dan memang Alhamdulillah Jam Alhamdulillah jam 7 Mulai operasi Jam 10 itu udah masuk ke ruang Iya ya Udah balik lagi ke kamar Jam 9 itu udah duduk Udah makan Lala Jadi suruh double job Lala suruh double job Wow Lala Tadi kan soalnya kan Masih asih aja gitu Jadinya Ya Emang Enggak bisa ditutupin juga Soalnya Alhamdulillah Sehat sih seget Sebagai suami yang kini memiliki dua orang anak Sukacita pun menyelimuti hati Rafi Ahmad Karena rumah tangganya kini semakin lengkap atas kehadiran baby Rayanza Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab Di tengah kesibukannya sehari-hari Rafi pun tetap berusaha siaga untuk memastikan bahwa ibu dan buah hatinya selalu terjaga Lantas Seperti apa bentuk kesiap siagaan Rafi pasca kelahiran buah hati keduanya Dan benarkah Nagita sempat melo karena khawatir akan masa-masa baby blues bagi ibu yang baru saja melahirkan Sebagai suami harus siaga Sebagai ayah harus siaga Yang paling penting kita menjamin menjaga anaknya sehat Ibunya juga sehat Rafathar, Rayanza, Nagita Aku jaga meskipun aku juga sibuk kesana sibuk kesini Tapi pastikan dari hati terdalam juga pasti selalu sayang dan menjaga istri dan anak-anaknya Baby blues? Belum kan ya Belum ya? Yang pertama pernah ada sedikit tapi Ini pas ngelahirin bener ya? Belum, belum Enggak yang Oh, Rafathar Rafathar dulu pernah tapi cuma sehari dua hari gitu ya Terus yang ini sih Alhamdulillah belum jangan itu Alhamdulillah seneng bahagia Seneng aja sih sebagai nenek Rafi nya juga pasti suka lah punya anak cowo dua Sebagai bapak punya anak laki-laki Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Yang tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam Tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax